Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Asyidu an la ilaha illallah Asyidu anna muhammadin abadu wa rasuluh Allahumma inni ilman nafi'ah Wariskan tayyiba Wa ngamalan mutaqombala amma batu Baik semuanya, terima kasih ya Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi ini Tentang bagaimana cara menarik rezeki Ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Karena apa? Karena Islam ini adalah agama yang umum Universal Karena agama ini mengatur urusan manusia Secara lahirnya maupun batinnya Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah Islam ini hadir sebagai solusi terbaik Sejak abad 14 yang lalu Nabi Muhammad telah memberikan teladan terbaik Untuk seluruh manusia Beliau mengajarkan taufid Ilmu ma'rimat, ilmu khakikat, dan sunnah Demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia Bahkan urusan dunia sekalipun Nabi Muhammad S.A.W Dengan sifat penyayangnya Memberikan tip yang luar biasa kepada umatnya Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan Terbebas dari hutang Terbebas dari tidak kenyamanan hidup di dunia Atau ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah Cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah Dan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Ya untuk itu ada tiga amalan yang sangat penting Untuk membuka pintu rezeki Ya ini khusus untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Karena yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad Bagaimana kita diakui sebagai umatnya Kalau kita tidak menganut ajaran dari beliau Jadi amalan ini Yang pertama Yaitu menghidupkan sholat duka Nah sholat duka ini merupakan salah sunnah Salah satu sholat sunnah Yang mampu mendatangkan rezeki Dan sholat ini pun dikerjakan Sejak matahari mulai meninggi Sampai datangnya jawal atau tergelincirnya matahari Atau sejak 15 menit setelah matahari terkuit Hingga 15 menit menjelang subur Dan sholat ini dikerjakan minimal 2 rekaat 4 rekaat juga boleh 6 rekaat juga boleh 8 rekaat juga boleh Terserah kepada Sampaian Dalam hal sholat duka ini Kata Rasulullah S.A.W Manusia memiliki 360 persendian Jadi persendian ada lutut Ada pergelangan tangan Semacam-macam Nah setiap persendian itu Memiliki kewajiban untuk bersedekah Akhirnya para sahabat pun mengatakan Lalu siapa yang mampu bersedekah Dengan seluruh persendiannya Wahai Rasul Nabi Muhammad S.A.W Lalu mengatakan Menanam bekas ludah di masjid Atau menyingkirkan gangguan dari jalanan Jika engkau tidak mampu Melakukan seperti itu Maka cukup lakukan sholat duka 2 rekaat Ini dari HR Ahmad Beliau Rasulullah Allah Ta'ala juga berberiman Ya di dalam surah kitab suci Al-Quran Wahai anak Adam Janganlah engkau tinggalkan Empat rekaat sholat di awal siang Atau yang di awal siang ini Juga disebut dengan Waktu duha Maka itu akan mencukupimu Di akhir siang Jadi Allah Ta'ala Wahai anak Adam Janganlah engkau tinggalkan Empat rekaat sholat di awal siang Maksudnya ini duha Maka itu akan mencukupimu Di akhir siang Ini yang pertama Yaitu sholat duha Terus yang kedua Yang kedua adalah Ini tentang membaca di gir Setiap hari Imam Al-Bahdati Meriwayatkan dari Imam Malik Abu Nu'ai Meriwayatkan dari Sahabat Ali Radiyallohan Beliau berkata Bahwa Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Barang siapa Membaca La ilaha illallah Al-Malikbul Hakbul Mubin Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang Maha Benar Lagi Maha Nyata Sebanyak seratus kali Dalam sehari Maka ia memperoleh Jaminan aman Dari kemiskinan Juga diselamatkan Dari dasarnya Kubur Dan terbuka Untuk pintu Pintu Surga Jadi dibaca La ilaha illallah Al-Malikul Hakbul Mubin La ilaha illallah Al-Malikul Hakbul Mubin Itu dibaca Selama seratus kali Setiap hari Entah Saman baca Malam hari Atau siang hari Itu terserah Kepada sahabat Juga ada kata Para ulama Nabi S.A.W. Memberitahkan Sahabatnya Mengamalkan Bacaan ini Demi melampangkan Rizki Amalan ini Telah teruji Dalam melampangkan Rizki Lahir maupun Batik Bacaan yang dimaksud Tentunya La ilaha illallah Al-Malikul Hakbul Mubin Setiap hari Setiap hari Seratus kali Tapi ada juga Ulama Yang mengatakan Bahwa Yang namanya Zikir ini Dibaca Setelah Juhur Ini sebenarnya Baiknya Dibaca Pada Malam hari Selain Membaca Zikir Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Filadim Astagfirullah Al-Nadim Sebanyak Seratus kali Dalam setiap hari Lebih utama Apabila Dibaca Setelah ASEAN Subuh Tapi Harus Istiqomah Selain itu Juga akan Menjauhkan Dari api Neraka Terus Amalan yang ketiga Yang bisa Mendatakan Rezeki Banyak Ini Kata Rasulullah Ini Untuk Membaca Ayat Surat Yang ada Di Namanya Ayat Yang ada Di Kitab Suci Al-Qur Al-Qur'an Yaitu Surat Al-Wakiyah Surat Al-Wakiyah Ini Surat Yang Berjumpah 96 Ayat Kalau Tidak Salah Surat Al-Wakiyah Ini Memiliki Makna Kiamat Wakiyah Ini Maknanya Kiamat Kandungannya Ini Menceritakan Bagaimana Hari Kiamat Akan Terjadi Dan Balasan Bagi Orang Mukmin Dan Orang Kabir Al-Wakiyah Ini Juga Menceritakan Penciptaan Manusia Api Dan Segala Jenis Tumbuhan Sekaligus Menerangkan Kuasa Allah Ketika Hari Kebangkitan Nanti Surat Ini Merupakan Amalan Penghalan Seseorang Dari Dari Kefakiran Atau Kemiskinan Surat Ini Dianjurkan Ini Dibaca Setiap Selesai Sholat Ashar Atau Pada Malam Hari Biasanya Kalau Setelah Sholat Ashar Ini Akan Terasa Berat Karena Masih Banyak Aktivitas Tapi Kalau Malam Hari Kan Banyak Nganggurnya Juga Di Dalam Sebuah Riwayat Ini Diceritakan Suatu Hari Khalifah Usman Bin Afan Datang Memberikan Sejumlah Harta Kepada Sahabat Nabi Yang Tengah Sakit Namanya Abdullah Bin Mas'ud Untuk Putra Putranya Namun Abdullah Bin Mas'ud Menolak Sembari Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Khawatir Putra Putranya Menderita Kemiskinan Karena Abdullah Bin Mas'ud Juga Membuka Rahasia Bahwa Ia Telah Mengajarkan Satu Amalan Yang Pernah Diajarkan Oleh Rasulullah Kepadanya Lalu Abdul Bin Mas'ud Bertanya Apakah Amirul Muminin Takut Putra Putra Kumiskin Mereka Sudah Kusuruh Membaca Surat Awakin Setiap Malam Kata Abdullah Bin Mas'ud Kepada Kepada Usman Bin Fan Ketika Dia Menjelang Wafat Ia Kemudian Menyampaikan Sakta Rasulullah Ini Barang Siapa Yang Membaca Surat Al-Waqiyah Al-Waqiyah Setiap Malam Dia Tidak Menderita Kemiskinan Selama Lamanya Luar Biasa Selain Abdullah Bin Mas'ud Tersebut Ibnu Kapsir Juga Menyampaikan Sejumlah Hadis Yang Menunjukkan Keutamakan Keutamaan Al-Waqiyah Barang Siapa Membaca Surat Al-Waqiyah Setiap Malam Dia Tidak Menderita Kemiskinan Jadi Dari Amalan Tiga Itu Tadi Yang Pertama Adalah Sholat Dukha Terus Yang Kedua Membaca Jikir Di Setiap Hari La Ilaha Allah Al-Malikul Hakul Mubin Sebanyak Seratus Kali Yang Pertama Sholat Dukh Terserah Minimal Dua Rkaat Minimal Yang Yang Kedua Jikir Ini Seratus Kali La Ilaha Ilaha Allah Al-Malikul Hakul Mubin Ini Yang Artinya Sangat Luar Biasa Terus Yang Ketiga Ini Membaca Surat Al-Waqiyah Setiap Hari Kalau Bisa Dibaca Malam Hari Ini Yang Penting Istiqomah Atau Rutin Insya Allah Rezeki Anda Ini Tidak Akan Kekurangan Karena Allah Akan Mengalirkan Rezeki Kepada Anda Kepada Kamu Ya Tentunya Seperti Itu Tapi Saya Mohon Kepada Anda Semuanya Kalau Mengamalkan Ini Tadi Sudah Diajakan Oleh Rasulullah Karena Rasulullah Menguasai Tentang Ilmu Makrifat Ilmu Hakikat Ilmu Taubet Jangan Jangan Sampai Sampai Kita Ini Ya Amalan Mengamalkan Tiga Itu Sholat Duka Zikir Terus Membaca Surat Al-Waqingah Itu Karena Harta Benda Karena Minta Rezeki Kepada Allah Akan Tetapi Bacalah Karena Beribadah Kepada Allah Itu Saja Sudah Cukup Karena Apa Karena Kalau Kamu Minta Harta Kepada Allah Ini Takutnya Kalau Yang Diberikan Kepada Kamu Harta Dunia Akan Tetapi Kalau Kamu Niatin Dengan Beribadah Kepada Allah Tentunya Dunia Dunianya Dapat Akhirat Akan Lebih Luar Biasa Ya Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Semoga Urian Ini Bermanfaat Ini Tentang Untuk Mendatangkan Rezeki Dari Allah Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Semoga Ini Bisa Diamalkan Sebagai Amal Ibadah Bukan Diamalkan Untuk Mencari Harta Yang Melimpa Saya Akhir Sekian Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh